KPU Kabupaten Wonosobo mempersembahkan podcast ngobrol asik bareng partai politik. Untuk edisi yang kesekian ya Pak setelah beberapa partai sudah melakukan podcast. Kali ini KPU kedatangan tamu dari Partai PDI Perjuangan. Hari ini kedatangan tamu istimewa, hari ini kedatangan beliau Bapak Wahyu Nugroho Esos. Beliau adalah pendahara DPJ PDI Perjuangan Kabupaten Wonosobo. Sejauh ini beliau menjabat sebagai Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Wonosobo. Beliau lahir di Wonosobo 3 November 1969 berdomisili di Silokromo ya Pak Leksono, Wonosobo. Selamat siang Pak Wahyu, sehat. Selamat siang Mbak Dian. Monggo di Sapa, warga Wonosobo dulu monggo Pak Wahyu. Iya, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk warga masyarakat Wonosobo tercinta. Pada siang hari ini kita akan mengobrol asik dengan Mbak Dian dari KPU. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Iya, terima kasih Pak Wahyu atas hadirnya. Kita tahu nih Pak Wahyu kesibukannya luar biasa. Kami janjian sama PDI agak susah ya Pak. Jadwalnya ternyata padat sekali. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Ngobrol-ngobrol dimulai dengan cerita sejarah nih Pak Wahyu. Cikal bakal segala sesuatu ini daripada dari sejarah. Kata Pak Karno, beliau menyatakan, jangan lupakan sejarah, Pak Wahyu. Nah, kalau sejarahnya PDI Perjuangan, seperti apa awal mulanya ada PDI Perjuangan, kemudian pendirinya, tokohnya secara nasional maupun lokal, seperti apa Pak Wahyu? Iya, terima kasih Mbak Dian. Jadi kalau sejarah PDI Perjuangan mungkin beda dengan partai-partai yang lain, bahwa PDI Perjuangan memiliki sejarah yang cukup panjang. cukup panjang dan dalam hal ini saya tidak berani ngarang karena kami komitmen tidak akan merubah sejarah. Jadi jangan sampai sejarah bangsa yang kita cinta ini dienggak-enggak oke. Jadi memang spike by data, kita berjara harus sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada. Dimana bahwa kebetulan pada bulan ini, PDI Perjuangan telah melaksanakan ulang tahun yang ke-49. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diawali dengan pembangunan atau peleburan lima partai politik yaitu BNI, Perkindo, Partai Katolik, Murbah, IBKI. Jadi kelima partai ini memiliki latar belakang landasan sosial, ideologi, dan sejarah perkembangan yang berbeda. Peluburan lima parpol itu terjadi pada 10 Januari 1973 yang kini diperingati sebagai hari jadi PDI Perjuangan. Musawarah Nasional PDI Pertama terjadi pada tanggal 20-24 September 2013 dan terjadi perpecahan internal. Pada saat itu, pemerintah Suwarto oleh Ode Baru-Barunya sangat mengawasi pergerakan PDI Perjuangan sebagai partai politik. Kompik internal yang diduga diciptakan oleh Rejem pada saat itu berlanjut pada Kongres PDI ke-4 di Medan. Sementara Sumatera Utara pada 21-25 Juli 1993. Pada Kongres ke-4, PDI memilih Pak Suriati sebagai Ketua Umum. Namun kekacauan terjadi karena demustran yang dipimpin oleh Yaakob Noawewa mampu menerobos di distrik Kongres. Pas kekejadian itu, Megawati Soekarno Putih berani mencalonkan diri sebagai Presiden PDI secara tegas. Dalam sidang umum luar biasa, KLB yang diadakan di Surabaya, Jawa Timur 2-6 Desember 1993, Ibu Megawati diumumkan sebagai Ketua de facto DPP-PDI Perjuangan beriode 93-98. Namun kelompok Fatih Amat yang didukung pemerintah tetap menggelar Kongres PDI di Medan. Pada 96, masa PDP yang mendukung Ibu Megawati juga berdemonstrasi di pada 20 Juli 96 yang berhujung bentrok dengan aparat keamanan. Kemudian untuk memperkuat posisi Ibu Megawati sebagai Ketua Umum, para pendukung menggelar forum demokrasi pada 27 Juli 96 di halaman kantor DPP-PDI Jalan Diponegoro, Jakarta. Namun kantor DPP-PDI Perjuangan tiba-tiba diserang ratusan kaos merah yang hendak mengambil alih kantor tersebut. Peristiwa ini menimbulkan banyak korban yang dikenal dengan sebutan kudatuli. Ibu Megawati terpilih kembali sebagai Ketua PDIP atau PDI Perjuangan pada 8, 10 Oktober 1998 di Bali setelah insiden kudatuli. Ini salah satu sekilas perjalanan terjadinya Partai PDI Perjuangan yang menang dari dulunya memang dari berbagai macam partai yang melebur jadi satu. Fusi menikahnya Pak. Iya, iya. Kalau anak-anak sekarang, generasi sekarang kan taunya PDI hari ini, Pak Luargi tidak tahu, ternyata sebenarnya dinamikanya luar biasa nih. Jadi PDI Perjuangan ternyata di balik berdini PDI Perjuangan sekarang itu ada cerita yang luar biasa gitu ya. Kita semua kadang-kadang tidak tahu. Kalau tokoh pendirinya Pak Wahyu, kalau nasional itu siapa saja? Kalau nasional ya Ibu Megawati. Kalau sejarah PDI di Wonosobo, Pak Wahyu, seperti apa? Kalau sejarah di Wonosobo, ya hampir sama. Cuman karena kehidupan di daerah kan lebih santun, lebih humanisme. Jadi, apa namanya, perang politiknya tidak se-ekstrim apa yang pernah terjadi di Jakarta. Jadi dulu memang waktu itu masih Pak Purwati. Waktu itu, terus Pak Purwati memang waktu itu baik Pak Suryadi. Jadi, terus ada sebuah apa namanya, di reformasi itu, sehingga waktu itu dipimpin Pak Suryadi dulu, Suryadi Wonosobo. Suryadi versi Wonosobo ya. Terus diganti Pak Terimawan Nugrohati. Terimawan Nugrohati. Terus diganti Pak Jokowi Yono, dan sekarang dipimpin oleh Pak Afib Nuridayat. Ketertarikannya dulu untuk apa namanya, membandekani dan juga membesarkan BDI di Wonosobo, apa Pak Wahyu? Ya, tertarikannya saya terus terang secara pribadi. Saya dari kecil, memang kepingin ikut di parti politik yang nasionalis. Karena saya tahu bahwa bangsa kita, masyarakat kita kan sangat majemuk sekali dari berbagai macam suku, budaya, agama, ini kan beragam. Jadi, apabila saya di parti nasionalis, kayaknya lebih nyaman berhubungan dengan siapapun. Bisa kemana saja, masyarakat kemana saja. Terkait atribut dan logo, Pak, ini ada gambar banteng dengan wancongnya putihnya, Pak. Ada filosofi apa ini, Pak Wahyu, kalau terkait logo dan atributnya? kalau apa namanya, logo di PD Perjuangan memang ada maknanya bahwa lambang PD Perjuangan berupa gambar banteng hitam bermoncong putih dengan latar belakang di dalam lingkaran bergaris hitam dan putih. Ini logonya seperti itu. Jadi, kedua, warna dasarnya ini merah, ini lambang keberanian mengambil risiko dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk masyarakat. Terus, matanya ini juga merah ini ya. Mata merah ini dengan pandangan tajam melambangkan selalu waspada terhadap ancaman dan dalam perjuangan. Jadi, karena memang belum tentu kita berjuang baik, ternyata juga ada yang kurang berkenan. makanya kita terlalu waspada. Terus, moncong putih ini juga melambangkan kita dapat dipercaya dan berkomitmen dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Itulahnya, berani menyuarakan yang benar. Terus, lingkaran melambangkan tekat yang bulat memperjuangkan dan terus-menerus tanpa terputus. salah satu indikator dari soliditas suatu partai adalah solidnya struktur juga Pak Yayuk. Nah, ini kalau boleh tahu seperti apa struktur kepengurusan di tingkat nasional, terus kemudian di tingkat lokal juga dan siapa saja yang sedang menjabat di struktur tersebut Pak? Alhamdulillah di PD Perjuangan terkait dengan struktur ini memang komplit ya dari DPP Partai DPD Partai DPC Partai PAC Partai Ranting maupun anak Ranting ini PD selalu ada. Jadi bekerjanya berjuangnya tidak hanya menghadapi pemilu saja tapi setiap saat kita hadir di tengah-tengah masyarakat membantu menjembatani apa yang menjadi urusan masyarakat harapan masyarakat disini Partai Pekurus Partai hadir dan ini memang sudah doktrin dan terkait dengan gerakan-gerakan pengurusan ini harus harga mati harus tegak lurus apa yang menjadi instruksi Partai dari tingkat pusat sampai anak ranting nah itu Mbak kalau di pusat siapa sedang menjabat Pak Ketua kalau di pusat ini ada DPP Partai Pak Ibu Ketum itu Ibu Megawati Pak Seksenya Pak Hasto ini Pak pendaharannya Pak apa dari penur mana itu terus ketua-ketua bidang ya ada semua sayap-sayapnya sayap-sayapnya ada terus di tingkat provinsi ini ada Pak Bambang Wuryanto ataupun Bambang Pak Jol Bambang Pak Jol terus Sekretarisnya Pak Bambang Kripo dan pendaharannya Ibu Kristina kalau Wono Sobo Pak kalau Wono Sobo Ketua Pak Haji Abib Nuridayat Sekretarisnya Pak Eko Pras Tio pendaharannya saya sendiri Segala sesuatu termasuk partai juga ada yang ini Pak maksudnya tujuan terbentuknya seperti apa kalau visi misinya partai PDI Perjuangan menopo Pak Wahid ya kalau visi misinya PDI Perjuangan ini menjadi wadah komunikasi politik untuk membentuk kader yang berjiwa pelopor dan sebagai alat perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berketuhanan nasionalisme dan demokrasi terus bagaimana cara memujudkan visi-misi partai Pak ya memujukannya itu misinya memujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan untuk memujudkan masyarakat adil makmur dalam bidang NKRI dengan semboyan Bineka Tunggal Ika membangun gerakan politik untuk memperjuangkan hak rakyat antara lain hak politik hak ekonomi sosial dan budaya yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk memujudkan kejahteraan keadilan sosial mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab dalam menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara terus bagaimana cara memujudkan komitmen dari visi misi tersebut Pak Wahyu mewujudkannya itu melalui program-program partai yang dikolaborasikan ataupun dituangkan dalam program-program pemerintah daerah provinsi maupun pusat tadi bicara tentang program secara teknik dan secara taktik seperti visi misi itu diwujudkan dalam bentuk program-program kerja program kerjanya antara ini seperti apa saja Pak Wahyu program kerjanya itu memujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 untuk kejahteraan rakyat dengan cara mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 menghimpun dan memperjuangkan aspirasi masyarakat mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita proklamasi membangun komunikasi politik berdasarkan hakikat dasar kehidupan politik dalam membangun partisipasi masyarakat luar biasa berbicara tentang partai PDI perjuangan Pak Wahyu kalau di Wonosobo itu kan kursinya paling banyak Pak Wahyu banyak sumbangseh dan juga kontribusinya untuk masyarakat kalau dilihat dari sisi legislasi bagaimana sumbangseh dari partai PDI perjuangan untuk dalam rangka mengawal membahas dan menetapkan perda bersama kepala daerah dalam hal ini Bupati untuk apa namanya fungsi legislasi itu berjalan dengan baik seberapa besar sumbangseh partai PDI dalam hal ini Pak ya jadi dalam bidang legislasi dari praksi PDI juangan sangat mendorong apa yang menjadi kebutuhan kepentingan politik kepentingan masyarakat yang ada di Kabupaten Wonosobo yang biasanya masyarakat ini kan selalu ketinggalan dalam informasi informasi itu dan biasanya terjerat dengan aturan aturan yang ada nah disini fraksi kami PDI Perjuangan melihat hal ini mana yang menjadi harapan-harapan masyarakat supaya masyarakat mudah mengakses mudah melaksanakan dan tidak menjadi beban masyarakat nah disitu PDI Perjuangan hadir untuk membuat sebuah rancangan-rancangan peraturan yang terjangkau yang terukur dan tidak membebani masyarakat banyak perda-perda baru yang sudah dibuat atau memperbaiki memperbaiki ada yang memperbaiki ada banyak yang membuat baik itu perda reguler yang dari eksekutif maupun perda inisiatif yang dibuat oleh anggota DPRD kalau dari sisi budgeting Pak Wahyu anggaran salah satu tugas anggota DPR juga untuk apa namanya ikut membahas tentang APBD nah itu seperti apa Pak aktif dan proaktifnya teman-teman dari PDI Perjuangan terkait budgeting anggaran ya jadi terkait dengan anggaran kita diawali dengan pelaksanaan reses reses anggota DPRD ataupun penyerapan aspirasi masyarakat apa yang menjadi kebutuhan harapan masyarakat program-program pemerintah desa nah ini nanti tertuang pada perjuangan aspirasi itu bagaimana kebijakan-kebijakan yang kita buat ini menjadi kebijakan yang populis yang bisa diterima oleh semua pihak dan membantu masyarakat baik itu di bidang infrastruktur ekonomi sosial budaya kita mendorong ke situ kalau dalam hal pengawasan Pak salah satu fungsi utama Pak untuk mengawasi jalannya apakah PERDA itu dilaksanakan sesuai dengan aturan kemudian APBD juga sudah berjalan sesuai dengan apa yang dirancangkan sejauh mana pengawasan kontribusinya teman-teman PDI Perjuangan dalam hal pengawasan tersebut Pak ya terkait dengan pengawasan ini juga menjadi tugas pokok teman-teman DPRD dalam fungsi pengawasan ini dalam pelaksanaan APBD ini inten kita selalu mengawasi selalu mengecek terkait dengan serapan anggaran alhamdulillah untuk Monosobo ini cukup bagus untuk terkait dengan serapan anggaran dan kita pun terlalu ngenjot untuk tahun depan ini supaya lebih awal jangan sampai penyerapan ini di akhir tahun sehingga sedikit ribet jadi mudah-mudahan tahun depan lebih tepat lagi dalam penyerapan anggarannya karena kami juga memaklumi karena ini masa pandemik jadi agak sedikit terlambat terkait salah satu fungsi partai politik secara umum salah satu fungsi partai politik adalah saluran penyampai aspirasi dari masyarakat supaya kebijakan-kebijakan yang dibuat itu memang sesuai dengan keadaan real masyarakat secara real di lapangan jadi bagaimana rakyat menyampaikan aspirasi bagaimana teman-teman anggota DPR itu menyalurkan itu untuk feedback-nya kembali menjadi kebijakan yang sesuai dengan ada yang di lapangan yang dialami oleh masyarakat seperti apa Pak Wahyu dari teman-teman PDI perjuangan dalam hal penyaluran aspirasi tersebut itu tadi mbak tadi diawali dari kita reses jadi tahu persis menampung aspirasinya dan disitu disipikan dengan kemampuan keuangan daerah jadi teman-teman PDI ini juga sudah banyak memberikan saluran-saluran kepada masyarakat apa yang menjadi harapan masyarakat terkait dengan tadi yang saya sampaikan urusan infrastruktur jalan rusak apa itu urusan kesenian urusan keagamaan urusan pertanian ini kita konsen kesitu jadi kita menyalurkan bantuan-bantuan itu tentunya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari reses itu menampung aspirasi masyarakat kemudian dipahas untuk disampaikan tentang kebutuhan masyarakat menuju 2024 ini pak strateginya seperti apa PDI perjuangan ke depan ya manusia 2024 PDI perjuangan alhamdulillah partai yang cukup solid di Wonosobo dan selalu berkomunikasi dengan masyarakat sehingga insyaallah nanti apa yang menjadi harapan partai harapan masyarakat bisa emet sehingga partai BDI menjadi kepersahayaan masyarakat Wonosobo gak ada strategi khusus berhatiin ya pak ada tapi kan tidak mungkin saya berhatiin rahasia perusahaan terakhir ini pak wahyu closing statement untuk masyarakat Wonosobo untuk partai BDI perjuangan seperti apa monggo pak wahyu ya untuk BDI perjuangan kami menjadi partai yang disintai masyarakat partai yang dipercaya masyarakat dan kami BDI perjuangan juga akan senantiasa melaksanakan apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat kita perjuangkan sampai titik darah penghabisan karena tujuan partai politik adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan kepada masyarakat Wonosobo mari kita bersatu-patu merawat persatuan Wonosobo merawat kebinayaan Wonosobo agar Wonosobo ini tercipta iklim yang sejuk damai dan sejahtera terima kasih terima kasih terima kasih sekali Pak Wahyu kayaknya banyak sebenarnya ingin diobrolkan tapi memang waktunya tidak memungkinkan nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi terima kasih atas kedatangannya di acara podcast obrolan asik bersama partai politik kurang lebihnya mohon maaf terima kasih atas keadaan demikian acara podcast obrolan asik KPU kali ini dengan PDI Perjuangan dengan Pak Wahyu terima kasih banyak sekali informasi yang kita dapat Pak Wahyu tentang PDI apa seperti apa dan harapannya ke depan semoga memang seperti tujuannya ya Pak untuk kesejahteraan masyarakat untuk masyarakat Wonosobo nanti tayangan ini bisa ditonton melalui Youtube silahkan di apa namanya di like dan subscribe melalui di Youtube dan juga follow media sosial KPU Wonosobo baik itu Facebook dan IG terima kasih kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati